Polsek Weru, Polresta Cerbon melakukan langkah antisipasi beredarnya isu penculikan anak dengan mengunjungi SD Negeri 1 Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Keupatan Cerbon selasa pagi. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Weru terkait soal penculikan yang sempat membuat geger. Melalui sosialisasi ini sebagai upaya mencari fakta terkait video penculikan yang sempat viral, Kompol Sudarman berpesan kepada masyarakat agar jangan langsung percaya pada informasi di media sosial soal terkait penculikan. Jadi kami dari Polsek Weru sampai saat ini tidak ada laporan adanya penculikan atau tidak ada laporan anak yang hilang. Kami juga dapat informasi dari Bapak Kepala Sekolah bahwa di SD sini anak-anaknya, anak didiknya masih tidak ada yang hilang ataupun diculik. Sementara Kepala Sekolah SD Negeri 1 Weru Kidul, Emon Supriyadi, menyampaikan kalau video di media sosial yang menyebut muridnya kasus penculikan adalah tidak benar. Dirinya menghimbau kepada orang tua untuk menjaga anaknya di lingkungannya. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Weru Kidul ingin mengklarifikasi berita yang sudah beredar atau viral di media sosial bahwa kejadian tersebut seperti yang diceritakan oleh video sebelumnya bahwa di SD Negeri 1 Weru Kidul terjadi penculikan. Tetapi fakta bahwa di SD Negeri 1 Weru Kidul tidak pernah terjadi penculikan. Dalam kesempatan itu, Wakasat Bin Mas Poresta Cerbon AKP Supai Warna juga memberikan sosialisasi kepada siswa SD Negeri 1 Weru Kidul dan juga orang tua siswa untuk jangan memberikan anak perhiasan berlebihan dan juga ponsel saat sedang main. Selain itu, jika kalau terjadi tindak bidana, untuk segera melaporkan ke kantor kepolisian terdekat atau via telpon 110 atau ke akun Instagram Poresta Cerbon.